Baru-baru ini muncul kabar Putra Bungsu Presiden Jokowi, KS Sang Pangarep serta Erina Gudono akan menanggung biaya pengobatan rumah sakit Indra Bekti. Kabar tersebut dilansir dari Youtube Ruang Informasi pada Kamis. Indra Bekti hingga kini masih dorawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah, dikabarkan Presenter Kondang ini sempat pulih pasca dua kali operasi pembuluh darah. Namun kondisi kesehatan suami Aldila Jelita tersebut kembali menurun. Sang istri, Aldila Jelita pun merasa sedih apalagi biaya pengobatan Indra Bekti kini mencapai 1 rupiah miliar. Aldila Jelita sempat melakukan penggalangan dana untuk biaya pengobatan rumah sakit Indra Bekti namun ia malah hujatan. Muncul kabar terbaru bahwa KS Sang Pangarep dan Erina Gudono akan tanggung biaya pengobatan rumah sakit Indra Bekti. Pada hari Selasa pagi, KS Sang Pangarep dikabarkan menjenguk Indra Bekti di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta pusat tempat ia dirawat. Diketahui saat di rumah sakit KS Sang Pangarep mengajak ngobrol Aldila Jelita serta menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan Indra Bekti dan KS Sang Pangarep sudah cukup dekat, sehingga KS Sang memutuskan untuk menawarkan menanggung biaya rumah sakit. Pasangan yang sedang berbahagia karena belum lama menikah ini, KS Sang Pangarep dan Erina Gudono telah melakukan sebuah tindakan yang sangat terpuji. KS Sang dan Erina sepakat untuk membiayai seluruh biaya pengobatan Indra Bekti yang sampai saat ini masih terbaring di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta pusat. Sakitnya Indra Bekti dikabarkan adalah karena mengalami pendarahan pada bagian otaknya. Seperti yang kita ketahui dari kabar yang sudah beredar bahwa Indra Bekti ditemukan pingsan usai jatuh di toilet, kemudian tersiar kabar di media sosial tentang kondisi Indra Bekti yang konon tidak mempunyai cukup biaya untuk berobat. Akan tetapi warganet tidak mempercayai akan hal tersebut, pasalnya Indra Bekti bukan hanya terkenal sebagai artis papan atas. Bekti juga terkenal mempunyai beberapa bisnis yang salah satunya yang bergerak di bidang kuliner. Hal itulah yang dianggap oleh warganet sebagai hal yang mustahil jika Indra Bekti sampai tidak bisa membiayai pengobatannya di rumah sakit. Menurut pengakuan Aldila, diketahui Indra Bekti sudah jarang tampil di televisi, jobnya sudah tidak seperti dulu dan bisnisnya beberapa sedang mengalami penurunan omset akibat pandemi kemarin. Lantas Kaesang dan Erina ikut meneteskan air mata mendengarkan curahan hati istri Indra Bekti tersebut. Hubungan Indra Bekti dan Kaesang Pangarep memang dikenal cukup dekat. Lantas Kaesang memberikan pertolongan kepada Aldila untuk menanggung semua biaya rumah sakit Indra Bekti. Sontak saja Aldila menangis dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pasangan pengantin baru itu. Semoga saja bantuan dari Kaesang dan Erina ini bukan saja berguna untuk Indra Bekti, tapi juga memberikan motivasi kepadanya untuk melawan penyakitnya dan sehat seperti sedia kalah.